Sudah diperhatiin hingga dikasih tas, Memes Pramestuari ternyata siap tinggalkan Bili Cahputra kalau hal ini terjadi. Hubungan Bili Cahputra dan Memes Pramestuari belakangan ini tengah menjadi serotan publik. Keduanya disebut-sebut akan menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Hubungan mereka mulainya karena pertemuan di atas panggung yang berujung dijodoh-jodohkan. Ditambah hubungan Bili dan Amada Manopo baru saja kandas di tengah jalan. Bili pun tampaknya sudah memberikan berbagai perhatian kepada Memes. Hal itu diakui Memes saat bertemu Nikita Mirsani dengan menyebutkan bahwa Bili kerap memperhatikannya apakah sudah sahur dan buka atau belum. Di samping itu Bili juga kerap memberikan Memes barang pribadinya seperti jakap, bahkan Bili juga memberikan Memes hadiah sebuah tas. Meski sudah tampak sangat dekat, baik Bili ataupun Memes tetap menyebutkan bahwa hubungan mereka sebatas teman saja. Dan di belakang Bili, Memes mengaku bahwa dirinya bukanlah tipe wanita yang suka memberikan kode dan menunggu terlalu lama. I'm a straightforward person. Sebenarnya aku gak bisa kode-kode kayak orang Indonesia bikin kode atau update di status tuh aku gak bisa. Ucap Memes dalam tayangan Youtube Insert Live. Dibandingkan kasih kode, Memes memilih memberikan waktu untuk pria yang tengah mendekatinya. Tapi aku tuh kasih waktu, ada beberapa waktu, berapa lama, kalau misalnya dia bener-bener gak bahas, aku berani mulai duluan orangnya. Ucap Memes. Bukan memulai untuk menyatakan perasaan, tetapi memulai pembicaraan terkait kejelasan hubungannya. Yang ada kalau nunggu terlalu lama kita yang rugi, say. Ucap Memes. Memes juga mengaku bisa saja meninggalkan pria yang tengah bedekati dengannya kalau saja terjebak dalam suatu kondisi. Mulainya sedang membahas tipe pria idaman Memes Prameswari. Diakui Memes di usia mudanya, ia merupakan perempuan yang sangat pembeli untuk menjadikan pria menjadi kekasihnya. Sekarang lebih kayak lebih legau aja, lebih chill, dan lebih bisa nerema cowok tuh apa adanya. Ujar Memes. Dan kalau saja terjebak dalam suatu kondisi yang menurutnya sudah tak bisa dilanjatkan, Memes siap meninggalkan pria tersebut. Dan dilihat dulu nih, cocok gak sama aku? Satu kemisri gak? Satu misri gak? Kalau gak, yaudah, skip yuk. Thank you, next. Ucap Memes. Memes juga menceritakan bahwa tipe pria ideal yang dipastikan bisa membuatnya nyaman. Pertama adalah obrolanya aku paling suka ngobrol sama cowok yang langsung nyambung sama aku yang bisa diajak ngobrolnya topik apapun. Kedua, biasanya aku suka sama cowok yang hobinya sama kayak aku misalnya di musik. Gak harus dia musisi, tapi I mean dia kayak suka musik juga. Jelas Memes. Apalagi kalau pria tersebut bisa berkuda. Bagi Memes, sosok tersebut memiliki karismanya tersendiri. Miat ia juga menekuni olahraga berkuda. Amada Manopo punya pacar baru. Lawan moin Arya Saluka di senetron ikatan cinta itu telah memiliki sosok lelaki baru pengganti Belisya Putra. Walau kerap masih dikaitkan dengan Arya Saluka yang telah punya istri, Putri Anne. Kini Amada Manopo pilih terbuka sudah punya pacar. Ternyata ada motif khusus dari Amada Manopo hingga go public juga sudah punya pacar. Amada Manopo pun akhirnya buka suara. Ia mengatakan bahwa awalnya sama sekali tidak ingin mengumumkan ke public soal kekasih barunya ini. Akan tetapi semuanya gagal karena sang pacar ingin Amada mempublikasikan hubungan mereka. Ya sudah, kamu kasih tau saja kalau kamu sudah punya pasangan. Ya sudah upload ini. Aku bilang, aku gak mau. Tapi dia minta, ya sudah, ujar Amada Manopo. Meski awalnya berat, Amada Manopo akhirnya mengiakan permintaan sang kekasih untuk mengunggah potret tersebut. Lawan main Arya Saluka di senetron ikatan cinta itu merasa juga unggahan tersebut menjadi salah satu cara untuk memetahkan asumsi buruk yang selama ini beredar tentangnya. Apa ya? Keputusan dia pulut itu keputusan bersama, mungkin untuk memetahkan asumsi-asumsi yang ada. Tutur wanita 23 tahun itu. Sebelumnya, Amada Manopo sempat membagikan potret dengan seseorang namun wajahnya ditutupi. Dalam foto yang beredar, Amada Manopo tampak bersandar di bawah seorang lelaki. Pria yang berada di samping Amada Manopo itu mengenakan kaos berwarna donker lengkap dengan masker wajah sehingga rupanya sama sekali tidak dapat dikenali netizen. Lantas, mengapa Amada memilih untuk merahasiakan wajah dan identitas pacar barunya? Ternyata itu semua dilakukan Amada demi kenyamanan sang pacar. Ingat, ia merupakan orang biasa yang tidak punya latar belakang di dunia hiburan. Amada khawatir juga sang pacar mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari warganet jika identitasnya dibuka. Untuk saat ini, saya mau dia bisa merasakan layaknya sebagai manusia aja sih. Karena dia bukan orang entertain ya. Dia nggak tahu apa-apa. Sambung, Amada. Untuk diketahui bahwa sebelumnya, Amada Manopo sempat menjadi buah bibir warganet usai video masternya bersama Arya Saloka bocor ke publik. Tak sedikit yang menyangka bahwa Amada Manopo menjalin hubungan spesial dengan bapak satu anak tersebut saat menjalani syuting sinetron Ikatan Cinta. Hingga kini, baik Arya Saloka maupun Amada Manopo tak pernah buka suara terkait video tersebut. Bili Syahputra memiliki hobi yang baru ditekuni yaitu bermain motor trail. Adik Mediang Olga Syahputra ini pun mencoba mengendari motor trailnya di area yang cukup terjal. Apa yang bakal terjadi dengan mantan kekasih adik Rahmat Shana Sedikaito? Bili Syahputra dengan motor trailnya mencoba untuk mendaki bukit tanah kering. Sesampainya di puncak bukit, keseimbangan adik Mediang Olga Syahputra ini pun menghilang. Akibatnya motor yang ditumpanginya pun jatuh. Mantan kekasih Amada Manopo ini rupanya tak kapok. Ia kembali naik ke atas dengan motor trailnya yang digas dengan kencang membuat debu berhampuran. Lagi-lagi Bili Syahputra terjatuh saat berada di atas. Namun kali ini bukan hanya motor yang tergulir ke bawah, bintang film warisan Olga ini ikut terseret motor meleknya. Ikut coba motor trail dan jatuh saat naik ke bukit. Bergarir sejak tahun 2013 silam, Bili Syahputra sukses meneruskan jejak sang kakak di dunia hiburan. Aktivitas Bili Syahputra di media sosial bahkan selalu menarik perhatian publik. Termasuk baru-baru ini ketika ia disebut makin gemar berolahraga. Bili Syahputra menjadi salah satu selebriti yang gemar melakukan olahraga. Presenter sekaligus aktor bernama lengkap Jonirama Bili Iskandar ini bahkan menjajal olahraga cukup ekstrim. Salah satunya, aksi Bili Syahputra saat menunjukkan kemampuannya mengendari motor trail sukses mencinta perhatian publik. Sementara itu ia kini juga disebut makin gemar melakukan olahraga hingga dipuji semakin baco. Mau tahu seperti apa potret Bili Syahputra yang kini makin gemar olahraga? Yuk langsung saja cek di video ini. Makin gemar olahraga, melalui akun Instagram pribadinya, Bili Syahputra aktif membagikan kegiatannya melalui akun media sosial pribadi. Tidak hanya kegiatannya saat syuting, karena Bili juga sering mengunggah hobinya saat berolahraga. Beberapa aktivitas olahraga yang tengah digemari Bili Syahputra diantaranya yakni sepak bola dan olahraga ekstrim dengan motor trail. Seperti inilah potret ketika Bili Syahputra tengah bersiap untuk melakukan hobinya. Ikut olahraga motor trail Seperti telah disinggung pada ulasan sebelumnya, Bili Syahputra diketahui kerap melakukan olahraga cukup ekstrim dengan mengendarai motor trail. Tidak hanya sendiri, karena Bili Syahputra juga melakukan olahraga motor trail dengan rakannya yakni Dario Sinatria. Seperti inilah momen ketika Bili begitu keren dengan aksinya saat mengendarai motor trail. Ia bahkan tampak piawa yang mengendarai motor trail yang termasuk bagian dari olahraga cukup ekstrim. Tunjukkan aksi menantang Aksi-aksi menantang juga sering Bili Syahputra tunjukkan saat melakukan olahraga motor trail. Seperti potret pada video ini ketika Bili Syahputra menunjukkan aksi kerennya dengan motor trail. Menakjubkannya lagi, Bili juga berani mencoba rute dan juga lintasan cukup menantang seperti menaiki bukit hingga jalurnya yang terjal. Seperti terjatuh saat aksi pakai motor trail. Belum lama ini, Bili Syahputra membagikan postingan terbarunya saat menunjukkan aksi kerennya mengendarai motor trail. Beraksi menaiki bukit tinggi, Bili Syahputra bahkan sempat terjatuh. Dimana ketika berhasil mencapai puncak, kesembangan Bili tiba-tiba oleng hingga membuatnya tergelincir dan langsung terguling di atas bukit. Seperti inilah momen ketika Bili Syahputra baru saja terjatuh dari motor trail. Dibuji makin maco dan gagah. Melihat berbagai aksi dan aktivitas Bili Syahputra yang kini makin gemar berolahraga, banyak netizen memberikan respon positif untuk adik Olga Syahputra. Dimana Bili dipuji semakin gagah dan maco banget seperti dalam potret di sini. Dilihat dari sejumlah potretnya di akun media sosial pribadi, Bili Syahputra memiliki badan yang gegar dan juga berotot. Seperti inilah potret Bili yang dipuji makin maco banget. Akhirnya Amanda Manopo pamer pacar baru. Lawan main Arya Saloka di senetron ikatan jenta itu telah memiliki pengganti dari Bili Syahputra. Ternyata ada motif khusus dari Amanda Manopo hingga galp publik juga sudah punya pacar. Ini terkait dengan tudingan selama ini termasuk berselingkuh dengan Arya Saloka. Sebelumnya, Amanda Manopo sempat membagikan potret dengan seseorang namun wajahnya ditutupi. Dalam foto yang beredar, Amanda Manopo tampak bersandar di bahu seorang lelaki. Pria yang berada di samping Amanda Manopo itu mengenakan kaos berwarna donker lengkap dengan masker wajah. Sehingga rupanya sama sekali tidak dapat dikenali netizen. Amanda Manopo pun akhirnya buka suara. Ia mengatakan bahwa awalnya sama sekali tidak ingin mengumumkan ke publik soal kekasih barunya tersebut. Akan tetapi semuanya gagal karena sang pacar ingin Amanda mempublikasikan hubungan mereka. Meski awalnya berat, Amanda Manopo akhirnya mengiakan permintaan sang kekasih untuk mengunggah potret tersebut. Terima kasih telah menonton!